Sepanjang Jumat kemarin, kontingen Indonesia menambah pundi-pundi emas dari cabur kano, kayak, balap sepeda, angkat besi, fofinam, dan juga bola voli pantai. Kontingen merah putih masih berpotensi mengkait emas dari cabang lain termasuk bola voli putra dan bulu tangkis nomor perorangan. Berikut laporan Angelika Devagam dan Sigit Tugroho dari Hanoi, Vietnam. Yang menurut saya masih dari gelaran SEA Games K31 Vietnam di hari Jumat ini. Sampai dengan saya mengabarkan, Indonesia masuk ke lima besar perolehan medali terbanyak dalam kelas semen sementara SEA Games Vietnam. Dengan total 172 medali, diantaranya 48 medali emas, 67 medali perak, dan 57 medali perunggu. Sementara itu, untuk cabang olahraga yang menyubangkan medali-medalinya untuk Indonesia pada hari Jumat ini, diantaranya yang mendapatkan medali emas adalah cabang olahraga kano, kayak, sepeda, angkat besi, fofinam, dan voli pantai. Sementara cabang olahraga yang menyubangkan medali perak, diantaranya cabang olahraga voli pantai, kano, sepeda, e-sport, dan angkat beban. Sementara cabang olahraga yang menyubangkan perunggu di hari Jumat ini adalah cabang olahraga angkat beban. Sementara itu, sebit final, badminton SEA Games ke-31 dengan nomor individu. Masih menyisakan tujuh wakil Indonesia yang akan berjuang untuk memperebutkan medali emas. Dan nantinya dalam nomor individu ini akan dimulai pada pukul 13 waktu Hanoi atau sama dengan waktu Indonesia Barat. Dari Hanoi, Vietnam, Angelica Dea Fager.